Rizki anda mustahil tertukar dengan orang lain, mustahil itu. Rizki kita itu sudah diatur, yang belum teratur adalah surga kita semua. Jadi kalau anda mencari rizki dengan cara yang halal, dia akan datang dan jumlahnya tidak akan berkurang. Demi Allah saya katakan, rizki tidak akan berkurang. Sifatnya diberikan sesuai dengan pas kebutuhan kita, sesuai dengan maslahat kehidupan kita. Misal, si fulan rizkinya satu miliar, yang satu satu triliun. Lihat sini, baik yang ini, ataupun yang ini, ketika Allah berikan, itu bukan ingin menunjukkan sifulan sedikit, yang lain banyak bukan. Tapi untuk menjelaskan kepada hambaknya, Allah yang telah menetapkan semua ukuran kehidupan, yang dengan itu memberi petunjuk kepada hambaknya, itu yang paling maslahat yang bisa ia gunakan. Yang ini diberikan satu miliar, karena dengan satu bekal satu miliar ini, itulah peluang dia lebih dekat kepada Allah SWT.